What's up guys, welcome to my channel ada di antara kita Channel emak-emak yang suka memasak menu-menu deso Semoga kalian selalu sehat bagi juga semangat ya Risa maya lumer ala dan bahan Terigu, maizena putih telur, air garam Tepung panir, minyak goreng untuk isian Mayonnaise, bombay, garam, sosis Telur rebus, wortel kentang, merica garam dan penyedap Telurnya kita rebus dulu guys, jangan terlalu lama Kalau terlalu lama nanti akan nampak hijau dan pahit Kalau aku sekitar 7 menit merebus telur dari air mendidih ya guys Siapkan bahan-bahan lainnya Ada tepung maizena, ada sosis, aku bagi jadi 4 dipotong 2 Tepung panir, tepung terigu Dan tentunya mayonaise juga lah ya guys Bang bombay, daun seledri sedikit Itu tepung terigunya Kita masukkan ke dalam wadah Kita mau bikin adonan kulitnya guys Tambahkan juga tepung maizena Masukkan air Kurang lebih 300 ml airnya Garam Terus kita aduk 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 Itu ada tangan siapalah guys Q Pasti ini tangan editorku Kita aduk Kita aduk Aduk Jangan sampai ada yang mengerindil tepungnya ya guys Q Kita bikin adonan Risol mayo Ini gampang, simple dan endes banget buatnya Nikmat hasilnya guys Q Masih aduk-mengaduk Lanjutnya Uuuu Lama nih Ngaduk-ngaduknya Oh iya guys Q Jangan lupa untuk Like Comment Subrek Satu like darimu akan membuatku lebih semangat untuk mengembangkan channel ini Oke lah guys Q Kita lanjut lagi Siapkan wajan anti lengketnya Kita olesi tisu dengan minyak goreng Teteskan satu atau dua tetes minyak goreng Dan oleskan ke wajan Ini biar kulit risolnya tidak lengket guys Q di wajan Gunakan api kecil saja ya Biar gak gosong Selanjutnya Kita masukkan adonan kulit risol Satu sendok sayur Terlalu kental ini adonannya Dagal guys Q Ganti pake teflon kali ya Pake wajan enamel Ternyata gak bisa Diusruk Usruk Usruk Ternyata Tidak bisa Gescu Karena Terlalu kental Adonannya Kita singkirkan Wajan enamel Beserta adonan kulit risol yang gagal Aku orangnya pantang menyerah guys Q Tetep semangat Untuk mencoba bikin risol mayo Gunakan Ini wajan teflon Semoga berhasil ya guys Q Ulangi Seperti awal tadi Kita masukkan Minyak goreng Kedalam tisu Dan oleskan Adonan kulit risolnya Ini udah lumayan cuir Semoga berhasil ya guys Q Gunakan api kecil saja Sepertinya masih tebel juga ini Kulit risolnya Hmm Jadi ragu Kita puter-puter Wajannya Biar Merata Kulitnya Nah Seperti itu guys Q Itu aku pakai Congkel Untuk Mengelupas Kulit risol Dari Wajan Sampai tahap ini ya guys Q Untuk bikin kulit risolnya Selanjutnya Kita Melangkah Keisian Risol Tiga telur rebus Yang udah Matang Kita bejek-bejek Haluskan secara kasar saja Tambahkan Garam Masukkan daun bawang Dan sedikit Daun seledri Kita aduk-aduk Aduk Masukkan juga Mayonnaise Ini Untuk isian Risol ya guys Q Diaduk-aduk Sampai Tercampur Merata Oke Kita lanjut Cara Mengisi Risol Masukkan adonan Yang ada telurnya Tadi Satu sendok Saja Tambahkan Sosis Dan Bawang Bombay Gas Q Ujung Sama ujung Kita Temukan Seperti Melipat Amplop Ya guys Q Kita Rekatkan Menggunakan Terigu Yang dikasih air sedikit Sebagai lem Biar rapi Gitu Kuis Q Nah Seperti Itu Hasilnya Goreng Dulu Ah Hmm Tes Tes Ini Hasil Pertamanya Guys Q Endes Banget Dijamin Nagih Deges Q Oke Setelah Kita lipat Kita masukkan Kedalam Tepung Atau Bisa juga Menggunakan Putih Telur Dan Masukkan Ketepung Panir Sampai Semuanya Terkena Tepung Panir Ya guys Q Lakukan Cara Ini Sampai Selesai Masukkan Buat Adonan Risul Mayo Kasih Tepung Panir Balik Bolak Hati-hati Ya guys Q Jangan Sampai Sobek Terus Kita Goreng Guys Q Dengan Api Kecil Saja Biar Tidak Gosong Tara Ini Hasilnya Guys Q Risul Mayo Lumer Meler Ala Diantara Kita Silahkan Mencoba Karena Adonan Tadi Tidak Terpake Aku Gunakan Untuk Menggoreng Yang lainnya Guys Q Aku Goreng Tempe Oke Lagi Esq Itu Hasilnya Risul Mayo Lumer Meler Endes Banget Nyumi Pokoknya Nagita Banget Sampai Disini Dulu Untuk Vlog Hari Ini Jika Ada Kritik Dan Saran Yang Membangun Aku Terima Dengan Senang Hati Terima Kasih Maturno Woon See you Next Vlog Selanjutnya Dadah Bye Bye Bye